Sejumlah anggota DPR dihadirkan sebagai saksi sidang korupsi IKTP dengan terdakwa, Setia Navanto. Salah satu saksi mengaku menerima uang hampir 1 miliar rupiah dari proyek IKTP. Hari ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 6 saksi di sidang lanjutan kasus megakorupsi IKTP, yakni 2 anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Muhammad Jafar Habsah dan Taufik Effendi. Kemudian anggota DPR fraksi Golkar Agun Gunanjar, mantan anggota Komisi 2 DPR Rindoko Dahono, mantan Sekjen DPR Nining Indra Saleh dan Sekretaris Nazarudin Eva Om Pita. Dalam keterangan, Jafar Habsah mengaku menerima aliran dana korupsi IKTP hampir 1 miliar rupiah. Uang itu dia gunakan untuk membeli mobil Land Cruiser. Namun saat kasus korupsi IKTP mencuat, Jafar langsung mengembalikan uang itu kepada KPK. Saudara terima berapa dari Pak Nazar, kemudian kaitannya apa? Saya terima hampir 1 M, dipakai untuk operasional operasi. Apakah ada sebagian digunakan untuk beli mobil? Sebenarnya pernah saya pinjam itu untuk kendaraan itu, karena saya harus cash saya, saya pinjam yang saya kembalikan kembali lagi. Oke, ini duit 1 miliar, sebagian digunakan untuk beli mobil, mobil apa itu? Oh, saya punya mobil Land Cruiser. Apa? Land Cruiser. Oh, beli mobil Land Cruiser di situ ya. Apakah saudara pernah juga mengembalikan uang ke KPK atau menitupkan uang di KPK? Oh, karena pada waktu itu disampaikan kalau Nasaruddin mengatakan, ya, kepada pada waktu saya pengisian PAP tadi, ya, Nasaruddin mengatakan bahwa saudara itu uang dari IKTP.